Intro Hai, sekarang saya berada di jalan akses Land Development Sub-WP1B Dan hari ini Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2023 Tepatnya sekarang ini jam 17 lewat 26 menit waktu sore hari Dan hari ini kembali saya akan mengajak teman-teman untuk melihat update terbaru yang ada di pembangunan IKN Nusantara ini Pada sore hari ini kita akan melihat lokasi pembangunan rusun ASN ya teman-teman Tapi sebelum itu kita akan menelusuri jalan akses yang ada di Land Development Sub-WP1B ini Tembus ke Sub-WP1A Dan jalan-jalan yang ada di Land Development Sub-WP1B ini Ini terlihat sebagian sudah pengerasan dan sudah penghamparan lapisan atas ya teman-teman Nah teman-teman jalan akses ini menuju atau tembus ke lokasi Sub-WP1A di depan sana Dan terlihat di sebelah kanan di depan itu Itu adalah lokasi rumah tapak Jabatan Menteri Persil 104 Jalan-jalan yang ada di Land Development Sub-WP1B ini maupun 1C Sekarang ini sudah tembus menembus ya teman-teman Dan sepertinya sudah membuat kaplingan-kaplingan yang nantinya siap dibangun Dan cuaca pada hari ini waktu siang tadi itu cukup cerah dan lumayan panas Kita bisa lihat di bawah ada dua damtrak ini Dan debunya kita bisa lihat ya teman-teman Jadi Kalau kita jalan di bawah ini harus memakai masker Karena debunya lumayan tebal Nah teman-teman Di depan ini adalah Sub-WP1A Dan di depan itu pula Merupakan lokasi pembangunan Rusun ASN Di depan ini Merupakan lokasi pembangunan Rusun ASN atau tower untuk ASN ya teman-teman Tower atau rusun ASN ini sendiri Ada sebanyak 31 unit Yang akan dibangun Di sini Tentunya akan tersebar di daerah kawasan inti ini ya teman-teman Untuk rusun atau tower yang akan dibangun di IKN ini Nantinya tingginya rata-rata Itu 12 lantai Itu 12 lantai Di bawah kita Bisa lihat Sudah ada Beberapa Bor file Dan ada crane Dan di bawah ini lagi persiapan lahan Sekaligus Sepertinya Mulai Pembuatan fondasi dalam di sini Terima kasih telah menonton! Jalan akses yang ada di sini Kita bisa lihat sudah dilapisi agregat ya teman-teman Nah teman-teman Bisa lihat sendiri Jalan-jalan yang ada di ini Atau jalan akses ini Tembus-menembus Membuat sebuah kaplingan ya teman-teman Dan di sini Rata-rata di sini Ini adalah Tempat bangunan Rumah susun ASN Nah di sini juga baru Selesai di line clearing Atau masih dalam tahap proses line clearing Dan lokasi Rusun ASN ini sendiri Berdekatan dengan Rumah tapak jabatan menteri ya teman-teman Terlihat di depan sana adalah Lokasi rumah tapak jabatan menteri Di bawah sebelah kanan ini Ini adalah direksi kit Untuk Rusun ASN Dan di sebelahnya Lagi Ini Ini juga baru Selesai line clearing Masih dalam tahap pembersihan ya teman-teman Karena di bawah masih kita lihat Berkelimpangan Kayu atau batang akasi Batang ekaliptus Terlihat Banyak kemarin teman-teman yang bertanya Itu masih ada tiang listrik Ya ini Tiang listriknya hanya untuk sementara ya teman-teman Nantinya Tiang listrik ini akan dilepas Atau dibongkar Karena Akan memakai MUT Atau multi utility channel Untuk Menaruh atau meletakkan jaringan perkabalan di bawah tanah Di bawah terowongan Di terowongan bawah tanah maksudnya Nah di depan ini adalah lokasi Pembangunan Rumah tapak jabatan menteri Persil 105 Yang di daerah ini Sedang dibangun sebanyak 24 unit rumah Sedangkan di Depan sana Itu adalah lokasi Rumah tapak jabatan menteri Persil 104 Di depan ini Dibangun sebanyak 12 unit rumah Kemarin Ada teman-teman yang menanyakan Kenapa cuma 10 Padahal disebutkan 12 Nah Yang ke 5 dan ke 6 Ini jarang disorot Oleh kamera ya teman-teman Di depan ini adalah Nomor 5 dan 6 Jadi Total keseluruhannya Disini ada 12 unit rumah Dan terlihat Di bawah ini adalah Salah satu Rumah Tapak jabatan menteri Yang hampir selesai ya teman-teman Hanya terlihat Tersisa untuk finishing saja lagi Halamannya sudah Tertata dengan rapi Nah teman-teman bisa lihat Di depan sebelah Dari lokasi rumah tapak jabatan menteri ini Adalah lokasi pembangunan Rusun ASN ya teman-teman Dan mari kita doakan bersama Semoga saja Pembangunan di IKN ini Selesai tepat waktu Dan sesuai dengan target Serta para pekerjanya Selalu diberikan kesehatan Agar Bisa bekerja dengan baik Dan juga Saya mengucapkan terima kasih Kepada teman-teman yang sudah Subscribe dan menonton Channel saya ini Dan Sampai jumpa pada video update Berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.